Ternyata efeknya bagi mereka adalah selama satu hari mereka akan memikirkan pisang goreng dan teh manis pisang goreng dan teh manis ini adalah positif oke, kalau kita tahu hal ini kalau kita tahu hal ini artinya, ketika Anda mulai pelajaran atau audiensi Anda siang hari, di ruang panas panas sekali, dan Anda menyadari bahwa ketika mereka datang ke tempat ini panas, panas apa yang akan datang? ketika, reframing Anda harus membingkai kembali pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman yang mengasihkan syarat dari reframing yang pertama adalah Anda harus mengatakan kondisi real di luar saya akan hilang, ini contoh kalau kondisinya di luar panas Bapak Tati Ibu, kita merasakan bersama kalau di luar adalah panaskan tapi saya lihat ketika Bapak dan Ibu sampai di tempat ini dengan wajah yang berbinar-binar dan ceria Bapak dan Ibu sudah merasakan kesujukan kita bersama ini reframing ini reframing sangat perlu sekali ya Pak kalau kondisi di luar sangat kontraditif dengan kondisi yang sedang kita alami Anda bertemu dengan seseorang padahal mau negosiasi ya Anda mau negosiasi ya yang Anda hasilkan yang Anda harapkan adalah closing dari gul negosiasi Anda Anda datang aduh Pak, macet banget Pak maaf Pak, macet banget dan tadi di jalan panas aduh macet banget panas Anda sudah melakukan reframing dan orang yang Anda ajak bicara bahwa sadaranya akan mengatakan macet panas macet panas, macet panas kemungkinan besar tidak akan menjadi closing Anda bisa melakukan reframing dengan membuat bingkai kembali dari keadaan luar yang tidak menyamankan menjadi satu keadaan yang nyaman bagi Anda kondisi di luar memang sangat panas kondisi puasa memang sangat haus dan lapar tapi ketika saya lihat Bapak dan Ibu dengan muka yang ceria dengan muka yang bersemangat kita akan melupakan lapar dan haus itu ini adalah reframing reframing kalau kita melihat bahwa satu audiens dengan pertama kali Alpha State 3 4 kemudian saya sudah menggunakan first dibuat 3 4 kemudian saya menggunakan reframing artinya apa? saya masih melihat lu kok masih loyo saya akan melakukan lakang terakhir yaitu shocking shocking kita akan membuat shock audiens tadi saya contohkan saya akan undang siapa yang bisa bermain teater di depan ini adalah beberapa contoh shocking kemudian saya bercerita hal yang diperlucu ini juga shocking